Hai Detikars, si Doi tiba-tiba menghilang kayak hantu pas lagi sayang-sayangnya, emang menyakitkan. Lalu gimana menghadapi pasangan yang suka ghosting? Ini dia tipsnya. Pertama, kenali gerak-gerik aneh dari pasangan. Jika usaha pencarian kamu di semua kontak pasangan gak membuahkan hasil, cari tahu kabarnya dari orang terdekat. Kedua, jangan curhat di media sosial ya, yang ada bikin Doi kepedean dan memperburuk keadaan. Sebaiknya ceritakan kondisi kamu ke orang yang dipercaya aja. Ketiga, kamu harus tegas memberikan batasan waktu untuk menunggu dan melepaskannya. Apakah tukang ghosting layak untuk ditungguin lama-lama? Keempat, jadilah korban ghosting yang beretika. Boleh marah dan kecewa, tapi hindari amarah membabi buta atau asal melabrak. Kelima, stop berlarut dalam kesedihan. Intro peksi dirimu, buruan move on dan siapkan benteng pertahanan selanjutnya. Abaikan si tukang ghosting dan berbahagialah.